Saudara KPUD Jakarta menggelar pengundian nomor urut untuk Pilkade Jakarta 2024. Seluruh pasangan calon hadir ke KPUD Jakarta. Pada acara pengundian nomor urut peserta Pilgub Jakarta yang digelar pada Senin malam, pasangan Ridwan Kamil Suswono yang diusung oleh 14 partai pendukung mendapatkan nomor urut 1. Pasangan yang melaju ataupun maju melalui jalur independen, Dharma Kun mendapatkan nomor urut 2. Sedangkan pasangan yang diusung PDI Perjuangan Pramono Anung Rano Karno mendapatkan nomor urut 3. Nomor urut peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2024. Nomor urut 1, nama pasangan calon H.M. Ridwan Kamil dan H. Suswono. Nomor urut 2, Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pong Rekun SIK M.M.M.H.M.H.M. dan calon Wakil Gubernur Dr. Insinyur Erkun Wardana Abiyoto M.T. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3, Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo M.M. dan H. Rano Karno SIP atau Sidul. Genderang Pilkada Serentak 2024 sudah mulai ditabuh. Pengundian nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sudah digelar KPU masing-masing daerah. Di Provinsi Banten, dua pasangan calon Gubernur yang akan bertarung sudah mendapatkan nomor urut di Pilkada Banten 2024. Pasangan Airin Rahmidiani dan Wakilnya Ade Sumardi yang diusung PDIP dan Golkar mendapatkan nomor urut 1. Sementara calon Gubernur Andra Soni dan Wakilnya Dimiyatina Takusuma yang diusung Gerindra, PAN, Demokrat, PKS, NASDEM, PKB, P3, PSI, Partai Garuda dan Partai Prima mendapatkan nomor urut 2. Bergeser ke Jawa Barat, pasangan Acep Adangruhiyat Gitalis Dwinatarina mendapatkan nomor urut 1. Pasangan JJ Wiradinata, Ronald Surapraja mendapatkan nomor urut 2. Pasangan Ahmad Saiku, Ilham Habibi mendapat nomor urut 3. Serta pasangan Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan mendapatkan nomor urut 4. Di Jawa Tengah, yang juga diikuti dua pasangan calon seperti Pilkada Banten, KPUD Jawa Tengah menggelar pengundian nomor urut Paslon pada Senin malam. Pasangan Andika Perkasa, Hendrar Prihadi mendapatkan nomor urut 1. Sedangkan Ahmad Lutfi, Tachiasin mendapatkan nomor urut 2. Untuk daerah Jawa Timur, KPUD Jawa Timur telah lebih dulu mengundi nomor urut Paslon. Digelar pada Senin sore, pengundian nomor urut Pilkada Jatim dihadiri seluruh peserta Pilkada. Dalam pengundian nomor urut ini, pasangan Lulu Durhamida dan Lukmanul Hakim mendapatkan nomor urut 1. Pasangan Petahana Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak mendapatkan nomor urut 2. Serta pasangan Triris Maharini dan Zahrul Azhar Asumta mendapatkan nomor urut 3. Usai pengundian nomor urut, para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur akan ikut dalam deklarasi kampanye Damai Pilkada Serentak 2024 di masing-masing KPU daerah. Setelah tahapan ini selesai, waktunya para paslon berkampanye, bertemu masyarakat, menawarkan gagasan dan program untuk merebut hati pemilih yang akan digelar selama sekitar 2 bulan. Tim Liputan Kompas TV Di Medan Sumatera Utara Saudara, KPU Sumatera Utara menggelar pengundian nomor urut peserta Pilkada 2024 pada Senin malam. Pasangan Cagup-Cawagup Bobi Nasution Surya yang diusung oleh 10 parpol pendukung mendapatkan nomor urut 1. Sedangkan pasangan Cagup-Cawagup Edi Rahmayadi Hasan Basri ini yang diusung oleh 6 partai politik mendapatkan nomor urut 2. Dukungannya terhadap masing-masing pak solon yang telah... Apuluh pasangan Cagup-Cawagup, peserta Bepian Gubernur dan Wakil Gubernur Perdana Tahun 2024, nomor urut 1. Nama pasangan Cagup-Cawagup. Apuluh pasangan Cagup-Cawagup, nomor urut 1. Bapak Muhammad Bepian Surya, Surya, BSD. Jawa waktunya kutututut, nama Pagi Surya, BSD. Nomor urut 2. Nama pasangan Cagup-Cawagup. Calon Gubernur, Bapak Edi Ramudyadi. Calon Gubernur, Bapak Asal-Asal Jalan.